Selepas ini mau bandingin iPhone yang keluaran 4 tahun yang lalu iPhone 11 compared to Poco F5 yang keluar di tahun 2023 Santai, relax, relax Di video kali ini kita hanya ingin have fun saja dan pengen tau perbedaannya sejauh apa sih secara dari generasi mereka beda jauh Yuk kita mulai videonya Buat harga dan paket pembeliannya iPhone 11 sudah lah kalah-kelah di ulti oleh Poco F5 karena paket pembeliannya di Poco F5 itu lengkap kemudian harganya juga sangat murah ya di 4,9 juta udah dapet varian 8x256GB Kemudian dari desain dan feel untuk Poco F5 ini memang terasa lebih enteng kemudian dari looksnya juga lebih modern dan kelengkapan portnya juga nendang ya ada R-Blaster, kemudian 3,5mm audio headphone jack dan ada fingerprint sensor di bagian kanan kemudian iPhone 11 memang menang di gengsi dan buit materialnya ya terutama karena frame-nya terbuat dari aluminium dan bagian back covernya itu terbuat dari kaca kemudian untuk fitur-fiturnya status flagship killer yang dibenamkan di Poco F5 itu jelas untuk menghemat nilai produksi fitur-fitur flagship seperti iPhone 11 itu dipangkas ya seperti IP68, kemudian wireless charging di iPhone 11 ada tapi di Poco F5 tidak ada kemudian untuk haptic feedback secara personal experience saya juga merasa iPhone 11 terasa lebih mahal dibandingkan dengan Poco F5 kemudian untuk stereo speaker-nya meskipun keduanya sama-sama baik dan Poco F5 itu mendukung Dolby Atmos tapi secara clarity kemudian secara slow state saya lebih condong di iPhone 11 namun yang dihunggulkan dari Poco F5 karena dia adalah HP yang sudah mengikuti zaman ya jelas dari segi koneksinya dia sudah 5G ready bahkan untuk opsi SIM tray-nya dia sudah mendukung dual nano SIM compare itu iPhone 11 yang single nano SIM dan masih 4G kemudian untuk spesifikasi dan performanya langsung saja A13 Bionic yang sudah keluar 4 tahun yang lalu versus Snapdragon 7 Plus Gen 2 siapa nih yang bilang iPhone itu memiliki jangka waktu performa yang panjang jadi saya setuju ya karena setelah saya bandingkan benchmark Geekbench 6-nya itu ternyata prosesor 4 tahun yang lalu itu masih neck-to-neck dengan Snapdragon 7 Plus Gen 2 bahkan dari single core-nya itu masih oke di iPhone 11 jaraknya hanya 100 poin aja ya tapi untuk multi core-nya jelas lebih unggul di Poco F5 tapi bagaimana dengan kestabilan performanya ya memang setelah saya tes dengan 3DMark wildlife stress test ternyata stabilisasi performa di iPhone itu kalah ya 64% compare to Poco F5 yang 86,1% sehingga dari segi stabilisasi performa ini banyak banget implikasinya salah satu contohnya adalah jika teman-teman bermain game dalam jangka waktu yang panjang maka sustain performanya masih bagus di Poco F5 bahkan iPhone 11 terasa panas banget kalau teman-teman main game berat seperti Genshin Impact dan implikasi yang lain karena iPhone ini cooling systemnya kurang begitu baik dan baterai kapasitasnya itu lebih rendah dibandingkan dengan Poco F5 maka untuk bermain game panjang selain agak panas dia juga drain baterainya lebih kencang dibandingkan dengan Poco F5 ini ya kemudian untuk baterainya secara kapasitas juga terbilang jauh 5000 mAh di Poco F5 compare to 3110 mAh di iPhone 11 screen on time yang bisa didapatkan di Poco F5 ini kurang lebih 6-6,5 jam sedangkan di iPhone 11 itu sekitar 5 jaman lebih ditambah lagi untuk pengisian dayanya itu juga lebih kencang di Poco F5 untuk pengisian 1% ke 100% itu hanya butuh waktu sekitar 56 menit sedangkan di iPhone 11 itu lebih dari 1,5 jam kemudian untuk sektor layarnya iPhone jelas kalah dengan Poco F5 karena Poco F5 sudah menggunakan AMOLED 120Hz dan bezelnya tipis sedangkan iPhone 11 bezel tebal masih IPS dan resolusinya masih HD jadi untuk nge-game atau menikmati konten ya memang lebih nyaman di Poco F5 kemudian untuk user experience dan softwarenya ya jelas iOS itu lebih nyaman minim iklan dan update softwarenya bisa lebih panjang tapi mengingat ini sudah 4 tahun yang lalu rilisnya ya bisa dibilang seimbang ya masih ada 2 tahun atau 3 tahun potensi antara keduanya dan ngomongin soal fitur-fitur yang tidak ada di iPhone tapi ada di Android yang cukup menarik itu seperti AI yang ada di Poco bisa mengganti langit seperti ini kemudian masih ada banyak lagi seperti remove object people ya bisa di hilangi seperti ini kemudian kita bisa menggunakan split screen ya ini yang bisa digunakan di Android tapi tidak bisa digunakan di iPhone ya tergantung kebutuhan teman-teman seperti apa kemudian untuk kameranya daripada kita pusing soal spesifikasi langsung saja ke hasilnya keduanya memiliki karakter yang mirip-mirip ya yaitu natural apa adanya namun kekuatan point and shoot atau konsistensi kameranya itu masih didominasi oleh iPhone 11 meskipun di Poco F5 itu natural tapi kadang-kadang kurang begitu konsisten kadang-kadang bagus kadang-kadang flat kemudian dulu dynamic range-nya keduanya sama-sama bagus cuman karakter penampilan langitnya aja yang berbeda kalau kita switch ke ultra-wide dynamic range-nya lebih unggul di iPhone 11 secara sudut pandang iPhone 11 lebih lebar sehingga lebih imersif ditambah lagi secara detail ultra-wide-nya itu saya lebih condong di iPhone 11 compare di Poco F5 yang bikin Poco F5 unggul itu adalah mode malamnya di semua kameranya baik itu kamera utama ultra-wide sampai kamera selfie-nya sedangkan di iPhone 11 untuk naik botnya hanya di kamera utamanya saja buat kamera utamanya sama-sama mendukung OIS cuma lebih stabil di iPhone 11 kalau di Poco F5 agak sedikit citar yuk kita lari dan di iPhone 11 bisa switch ke ultra-wide buat kamera depannya ini kondisi siang hari melawan matahari ya dan mrs-nya dan sudut pandangnya dan hasil videonya udah deh gak ada yang bisa ngalahin iPhone 11 di rentan harga segini kemudian untuk ultra-wide-nya dari segi sudut pandang dan resolusi kalah telah ya si Poco F5 ini buat video siang aja udah kalah apalagi video malam ya jitternya meskipun Poco F5 pake OIS udah jauh dengan iPhone 11 oke kita masuk ke simulannya jadi untuk video kali ini sifatnya hanya have fun saja bagi kalian pengguna iPhone jelas prioritas kalian bukan spek seperti Poco F5 masih ada ekosistem kemudian secara software mungkin sudah terbiasa dengan iOS dan hasil kameranya terutama videonya itu bisa lebih bisa diandalkan jika kita post di Instagram terutama Instastory tapi kalau kalian mencari HP utama yang bisa diandalkan soal baterainya kemudian ngecasnya juga cepat main game lebih nyaman ya Poco F5 jelas jawabannya terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir jangan lupa untuk subscribe sampai ketemu di video selanjutnya peace out